Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bejana. Puji Tuhan, Saudara-saudara, semua karena anugerahnya saja, ya, anugerahnya, kesempatan yang diberikan kepada saya, Saudara, dalam menjalani hidup ini, ya, untuk menyampaikan pelayanan saya, ya, pelayanan spesial ini. Ini anugerah, Saudara, saya beritahu, ya, dari awal sampai sekarang, anugerah, kemurahannya saja. Dalam diri saya, saya orang biasa tidak ada apa-apanya, tapi oleh kasih kemurahannya saya diperkenan untuk melayani pelayanan semacam ini, pelayanan healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Oh, hal ini, saya bersyukur pada Bapak di surga. Puji Tuhan, Saudara-saudara, tetap dalam bingkai besar saya, ya, berhormat, doa, dan pengurapan. Saya sudah dua kali, ya, menyampaikan hal ini, Saudara. Ya, pertama, kan mengenai mulut yang diberkati. Lalu, yang kemarin ini adalah hati yang diberkati. Nah, ini, Saudara, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ya, dalam rangkaian saya, sudah mengatakan waktu itu saya mengatakan tiga hal, ya, di dalam kita ini ada sumber kehidupan. Ya, kita lihat, Saudara, di dalam amsal, ya, kitab amsal, kitab amsal pasal 16, ya, itu ayat 22a. Demikian, Saudara, ya, amsal, kitab amsal 16, ya, 22a. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Loh, bagi yang mempunyainya, loh, Saudara, ya, tentu yang tidak mempunyainya, gak bisa ini, Saudara. Nah, nanti kita lihat, Saudara, akal budi, pikiran, kalau saya bicara, ya, itu otak, otak kita, ya, ada mulut, ada hati, ada otak. Itu ada di dalam diri kita semua, ya. Mulut yang dipenuhi dengan verman, ada roh kudus, hati yang dipenuhi dengan verman, di dalamnya ada roh kudus, dan ini juga, Saudara, akal budi, ya, kembali disebut adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Berarti ada yang tidak punya, loh, Saudara, akal budi, ya, akal budi pikiran, ya, otak kita ini, loh, ya. Nah, tentunya, Saudara-saudara, coba kalau kita lihat, Saudara, bagaimana orang-orang, mereka yang di dalam akal budinya ini, loh, ya, ada sumber kehidupan. Ada sumber kehidupan berarti ada roh kudus, Saudara. Ada firman di dalam, apa namanya, akal budi pikiran otak kita ini, ya. Coba kita lihat, Saudara, kita mencontoh, ya, dari Rasul Paulus, ya, Saudara, kalau melihat di 2 Korintus, ya, surat 2 Korintus, 2 Korintus, pasal 10, Saudara, ya, kita lihat, 2 Korintus pasal 10, ayat 5B dikatakan begini, ya, ini sikapnya Paulus, Saudara-saudara. 2 Korintus pasal 10, ayat 5B, itu demikian. Kami menawan segala pikiran, dan menaklukannya kepada Kristus. Saudara-saudara, saudara tahu Rasul Paulus, Rasul Paulus ini adalah, ya, orang yang pinter, Saudara, pandai, ya, disini diceritakan, Saudara-saudara, dulu namanya kan Saulus, dia betul-betul ahli Taurat, dia pandai dalam hal, ya ini, mengenai, kitab suci kita ini, Saudara-saudara, dulu dia, kan tahu Rasul Paulus ini, namanya Saulus, itu orang yang pandai, tapi menolak Yesus. Dia, menjiksa orang-orang pengikut Yesus, orang-orang Kristen, ya, pengikut Kristus. Dia menyiksa, bahkan, menawan, membunuh, saudara, jahat, ya, itu, musuh besar, saudara-saudara, saat itu. tapi, saudara, saudara, kalau menceritanya kan, dia, ketika dalam perjalanan itu, ke Damsik, mana itu ya, dia dipenuhi roh kudus. Nah, saudara, akibat dia dipenuhi roh kudus, dipenuhi, di dalamnya ada roh kudus, didiami roh kudus, benar-benar, saudara, membaca dua Korintus, bahasa sepulai lebih, apa sikapnya? Salah satunya, yaitu mengenai pikirannya, pikiran jadi kakal budinya, kepandainya ini loh, pandai itu bagus, saudara, sekarang ini kan banyak, orang-orang pandai ya, di dalam teologi, teologi ya, wah, kalau melihat YouTube itu, saudara, itu, wah, ya maaf, saudara, yang pandai-pandai itu, wah, itu saling kadang-kadang bertantangan begitu loh, saudara. Tapi ini, Rasul Paulus, dia memiliki sikap yang tentunya dapat dicontoh ya, supaya ke orang-orang yang pintar, pandai itu loh, ya, itu bagus, hebat, saya akutin ke jempol sampai, S3 itu dokter ya, dokter teologi ya, itu dalam, apa namanya, menterjemahkan, firman Tuhan itu kan, menurut saya, hebat-hebat, maaf ya, kadang-kadang kan banyak bertambah, bahkan, saling serang-menyerang, itu, ini kan gimana, tapi lihat, Rasul Paulus mengatakan, setelah dipenuhi oleh roh kudus, ya, dia orang yang pandai, otaknya itu cemerlang, wah, hebat, tapi dia, menyatakan, saudara-saudara, di dalam, surat 2 Korintus tadi, pasal 10 L5, dikatakan, segala pikiran, nih, segala pikiran, segala akal budinya ini loh, kepandainya ini loh, di dalam otaknya ini, ditaklukkan, ditawankan, dan ditaklukkan, kepada Kristus, kepada roh kudus, Kristus, Yesus, Tuhan, roh Tuhan, roh kudus, ya, ditawankan benar-benar, saudara-saudara, ditaklukkan, ditawankan, jadi, benar-benar, apa yang, dipikirkan, lewat otaknya, akal budi kepadanya ini, dia, ketika dia, menyaring, daripada firman Tuhan, benar-benar, itu keluar, bukan dari pikirannya sendiri, bukan dengan nota APE-nya sendiri, ya, ya, mereka, sekarang ya, melihat firman Tuhan ini, sasa saja ya, caranya, ada yang harafia, ada yang lambang, ada yang lainnya ya, ada yang kalah, itu jadi masalah, saudara-saudara, tapi ini benar-benar, pikirannya ini loh, akal budinya, otaknya ini loh, ya, kejeniusannya dia itu loh, tidak dipakai untuk, menerjemahkan, lewat dirinya sendiri, tapi oleh roh kudus, ditawan, ditaklukkan, benar-benar, saudara, ini orang yang pandai, contohnya Rasul Paulus, ini kalau benar-benar ingin, akal budi, kita diberkati, otak kita diberkati, ya, seperti ini, saudara, tentu yang keluar adalah firman, yang keluar bukan kata-kata yang, dari dirinya sendiri, yang kadang-kadang, maaf ya, meskipun pandai, sepandai, hebat sekalipun, seluruh dunialah, kalau bukan dari roh kudus, hati-hati, menjurusnya kepada dunia, ya, dikatakan, saudara, jangan sampailah, ya, di sana dicatat, jangan sampai punya pikiran duniawi, saudara, di Filipi, ya, soal Filipi 3.19, jangan sampai, pikiran-pikiran duniawi, masuk, di dalam gereja, betul-betul disampaikan dengan tulus, bukan dengan rekayasa, rekayasa, tertentu dengan pikirannya sendiri, otak-atik sendiri, ya, mohon, seperti Rasul Pakulus, kalau ingin, pikiran akal budi otak kita ini, diberkati, supaya dapat memberkati orang lain, dalam semua yang kita sampaikan, benar-benar dari Rauh Kudus, seperti Rasul Pakulus, ditawan, ditaklukkan kepada Kristus, haleluya, ini Rasul Pakulus yang pandai, luar biasa, ya, ya, benar-benar, akal budinya, diberkati, itu untuk memberkati saudara, sekarang saudara-saudara, kita lihat lagi saudara-saudara, ya, kita lihat lagi yang bertolak belakang dengan, orang yang tidak pandai, tidak, jenius, secara akal budi, ya, kayak Rasul Pakulus, kita lihat saudara-saudara, mengenai Petrus dan Yohanes, kita baca, di kisah para rasul, ya, kisah para rasul, pasal 4 saudara, kita buka pasal 4, ayat 13, tentu kalau sudah membaca semua, ya silahkan mulai satu itu, ya, judulnya kan Petrus dan Yohanes, di hadapan makam agama, tapi saya hanya membaca ini saja saudara, ya, di kisah para rasul, pasal 4, ayat 13, itu begini, ketika sidang itu melihat keberanian, Petrus dan Yohanes, dan mengetahui, bahwa keduanya orang biasa, yang tidak terpelajar, jadi beda dengan Rasul Pakulus kan, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus, luar biasa saudara ini loh, meskipun orang biasa, tidak terpelajar, tapi otak, akal budi pikirannya itu, diberkati, oleh siapa, oleh roh kudus, kok bisa tahu, karena sebelumnya, saudara tahu, khususnya Petrus, bagaimana, mereka itu orang biasa, tidak terpelajar, nelayan, biasa pekerjaannya, tapi setelah dipenuhkan roh kudus, dipenuhi roh kudus, berubah, pikirannya, otaknya yang, jadi orang biasa, tata pelajar itu menghadapi, dari makam agama, bisa menjawab dengan berani, ini yang luar biasa, saudara saya, saya sampaikan, ingat baik-baik, Kisah Rasul 4, 12 mengatakan begini, dan keselamatan, tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam dia, di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebab di bawah kolong langit, tidak ada nama lain, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan, oh haleluya, saya sampaikan kepada seluruh dunia, di bawah kolong langit, tidak ada nama, selain nama dia, yaitu Tuhan, Yesus Kristus, yang olehnya manusia, dapat diselamatkan, yang diselamatkan oleh yang percaya, dan setia kepadanya, sampai mati, ini saya sampaikan kepada saudara, ilo pikiran, otaknya, diberkati, dan sekarang untuk memberkati semuanya, itu, ada Rasul Petrus Yohanes, ada Rasul Paulus, saudara, ada yang jenius, itu juga dipakai untuk memberkati, kejeniusannya, kepinterannya, kepandainya, tapi ada yang seperti Yohanes Petrus, yang orang biasa, tidak terpelajar, dikatakan disitu, tapi juga diberkati, untuk memberkati, dan saya sampaikan kepada saudara, ada mulut yang diberkati, ada hati yang diberkati, ada otak yang diberkati, yaitu akal budi, saudara, saudara, budi Tuhan, ya, mohon, roh kudus, pencerahanmu, roh kudus, untuk kami selalu, meskipun kami orang biasa, tidak terpelajar, mohon pencerahanmu terus, karena engkau yang berdolat atas kami, atas mulut, atas hati, atas otak, akal budi pikiran kami, engkau yang berdolat, engkau ada di sana, firmanmu ada di dalamnya, ada roh kudus, yang memetraikan, yang memampukan, kita mengeluarkan pikiran-pikiran, dari akal budi ini, yang baik, yang benar, yang memberkati, karena diberkati untuk memberkati, oh, haleluya, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, saudara, haleluya, haleluya, saya bersyukur, Bapak, berikan mulut, hati, dan otak ini, yang diberkati, oleh, firmanmu, dimetraikan, di dalamnya oleh roh kudus, sudah berdiam, bersatu Bapak, Amba mengucap syukur, dan biarlah pelayanan ini Tuhan, pelayanan dealing and deliver me, seringkali, maaf, oleh orang-orang yang jenius, orang disenangi, orang cocok, dan dikatakan macam-macam, saudara, itu benar loh, saudara, tapi, saya membuktikan, saya membuktikan, ya, nanti dalam satu kodbah, yang lain, saudara, saya tunjukkan satu bukti-bukti, dan ini saudara, ialah, apa yang, setelah saya sampaikan, mohon, roh kudus, berikan kami, hambamu sendiri yang mendengar, pencerahanmu, bahwa kami butuh, engkau roh kudus, di dalam hati, di dalam mulut, di dalam otak kami, semua roh jiwa tubuh ini, benar-benar, ditawan, ditaklukkan kepada Tuhan, Yesus Kristus, sang firman itu, ada rohnya yang maaf kudus, sudah berdiam di dalamnya, haleluya, biarlah Tuhan, hamba sekarang mau bawa dalam doa, biar roh kudus berembus, dari tempat ini, saya menggunakan pengurapan Tuhan, itu bukan karena rekayasa sendiri, keinginan saya sendiri, bukan dari pikiran, tahu, tahu, tahu sendiri, oh tidak, Tuhan maaf tahu, maaf mengerti, Bapak itu datang daripadamu, dan saya lakukan, subscribe perintahmu, sedikit pun tidak saya rubah, minyak yang, tanpa alkohol, semua, tapi harus dikuduskan, dalam namamu, sekarang, sekarang, kalau ada minyak yang, belum dikuduskan, yang tanpa alkohol, sekarang, bawa minyakmu di tangan ya, dari tempat ini, saya mau kuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak, yang belum dikuduskan, dari tempat ini, aku hembuskan kuasa roh kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya roh kudus bekerja, dan mendatangkan kebaikan baginya, haleluya, puji Tuhan, mari saudara, dan urapkan ya, dalam nama Tuhan Yesus, saya akan berdoa, saya sudah mengurapi, semua saja, saya urapi dulu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua saudara, ya, semua, semua saudara-saudara, semua, dalam apa lagi, sekarang saya bicara mengenai, akal budi otak, dalam nama Tuhan Yesus, biar dipenuhkan, dan Tuhan, mampukan, setelah penuh dengan roh kudus, rohmu yang bekerja, dan semuanya, akal budi ku ini, pikiran otaku ini, aku tawan, aku taklukan, kepada Ambu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah, hembusi roh kudus, yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kuasa roh mu yang mah kudus, berkat Tuhan turun atas mereka, menjama mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakitnya, apapun, datang dari mana, medis, atau kuasa gelap, semuanya, karena rohmu itu, bekerja luar biasa, hembuskan itu Tuhan, hembuskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, roh kudus bekerja, oh Bapak, terima kasih, rohmu bekerja, rohmu bekerja, memberikan pemulihan, kesembuhan, apapun sakitnya, kalau manusia, dunia, dokter-dokter dunia, mengatakan mustahil, bagimu tidak ada yang mustahil, bahkan sekarang, hembusi mereka dengan rohmu, dan cabut, segala kuasa-kuasa penyakit, dan lepaskan dari segala penyakitnya, haleluya, puji Tuhan, dan engkau, Tuhan Bapak, engkau yang memberkati hidup rumah tangga mereka, satukan mereka, yang sekarang ini, dalam kurang harmonis, jadikan harmonis, jadikan satu, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, engkau lah yang punya roh kerukunan, alirkan itu atas mereka, mereka, mereka kalau, usaha pekerjaannya, keuangannya lagi, sulit, sukar saat-saat ini, Bapak, Bapak ing, dola sumbernya berkat, bagimu tidak ada yang mustahil, ada terobosan-terobosan ajaib, berikan jalan keluar, buka pintu berkatmu Tuhan, lebar-lebar, bahkan bendungan langit dibuka, Tuhan, yang mencurahkan berkat-berkat itu, dan mereka boleh menikmati, kasih kemurahanmu Tuhan, berkat rezeki yang cukup daripadamu, terima kasih Tuhan, terima kasih, hembuskan ini roh kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, rohmu bekerja atas mereka, dan mereka boleh menikmati, sukacita roh yang penuh, di dalam mulut, di dalam hati, di dalam otak kami, semua penuh roh kudus, dan Tuhan memberkati, setiap kami, yang sudah diurapi oleh roh kudus, dipenuhkan oleh roh kudus, kami tidak dapat membanggakan diri, kami siapa, apapun yang kami mampu, kami bisa, kami kuat, itu percuma, karena itu tanah liat, kami ini yang debu, dan abu belaka, tapi rohmu yang maha kudus lah, yang memampukan, menguatkan kami, roh kami, roh kami, menyatu dengan rohmu ya Tuhan, menjadi satu dalam diri kami, dalam nama Tuhan Yesus, roh kudus bekerja, terima kasih Bapak, mari, hembusi, hembusi, dalam nama Tuhan Yesus, hembusi roh kudus, berembuslah roh kudus, dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan Tuhan, semuanya ini, Tuhan yang menyemurnakan, dalam, seluruh hidup kami ini, verman yang hidup, verman yang kekal, kuasamu Tuhan, tidak pernah berubah, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, soteria, soteria, dalam nama Tuhan Yesus, Aleluya, Amen, Amen. Selamat menikmati,